Pemirsa Pusat Kuliner Lenggang Jakarta merupakan salah satu alternatif tempat ngumpul para warga Jakarta dalam menghabiskan akhir pekan. Sejumlah varian jajanan Nusantara dihadirkan di sana dan untuk mengetahui apa saja jajanan menarik di sana, kita langsung bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan jurukamera Rizky Andrianto dari kawasan Monas. Haikal, selamat sore. Apa yang menarik dari festival Lenggang Jakarta kali ini? Selamat sore Dora. Yang menarik dari festival Lenggang Jakarta pada sore hari ini adalah diselenggarakan 136 PKL binaan DKI Jakarta dilatih dalam hal kebersihan penyajian pangan, baik itu dalam hal pengolahan dan juga penyajian kepada masyarakat dan juga penanganan limbah dari pangan itu sendiri. Sehingga ini merupakan bagian dari gerakan revolusi mental dan diharapkan gerakan revolusi mental yang dikhususkan dalam bentuk penyajian makanan yang bersih dan sehat kepada masyarakat Jakarta ini dapat diaplikasikan oleh seluruh PKL dan juga para pemilihan yang ada di Lenggang Jakarta. Dan pada hari ini pun chef-chef terbaik Indonesia dihadirkan untuk memberikan pelatihan langsung bagaimana mengolah makanan yang baik. Seperti tadi ada chef Siska Sui Tomo, legenda langsung pada para PKL DKI Jakarta bagaimana mempersiapkan makanan yang higienis dan juga bersih dan juga sehat. Dan mana juga disini disajikan berbagai juga kuliner khas. Betawi dan juga nasi uduk yang mana semua disajikan dengan sangat bersih, sehat dan juga higienis. Dan saat ini tengah bergabung bersama saya Bapak Iwan yang merupakan bagian dari penyelenggara utama suksesnya acara pada sore hari ini. Bapak terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak bisa dijelaskan nih Pak, sebenarnya dari acara Lenggang Jakarta revolusi mental sore hari ini apa saja sih Pak yang diajarkan ke PKL? Baik terima kasih. Kami dari Kemenko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melaksanakan salah satu program gerakan perubahan dalam gerakan langsung bersemental terkait dengan gerakan Indonesia bersih. Hari ini kita melaksanakan program higienis ketahanan pangan bagi pedagang makanan khususnya di Lenggang Jakarta. Yang dalam jangka panjangnya kita akan melatih pedagang-pedagang makanan di lingkungan Jakarta terkait dengan persiapan Asian Games 2018. Di mana nanti banyak orang datang ke Indonesia, kita menyiapkan dengan percayaan publik bahwa makanan kuliner Jakarta itu bersih, enak dan sehat. Nah oleh karena itu kami sudah melakukan pelatihan bagi pedagang makanan khususnya di Lenggang Jakarta dengan penyiapan yang bersih, penyajian yang bersih dan juga limbahnya tidak memotori lingkungan. Itu yang kami siapkan. Tadi pengajarnya ini ada dari mana saja Pak? Baik, pengajar yang kami ajarkan pertama dari Dinas Kesehatan Pemda DKI, dari Badan POM, juga dari Asosiasi Safe Indonesia yang mengajarkan makanan bebas formalin, bebas borak, juga penyiapan-penyiapan makanan yang bersih dan efisien dengan penggunaan bumbu. Nah terakhir nih Pak, kan dari ini judulnya Gerakan Revolusi Mental Makanan Bersih dan Sehat. Sebenarnya tujuan, gol utama pada akhirnya yang ingin dicapai untuk masyarakat. Dengan revolusi mental kita ingin merubah mindset, cara pikir, cara pandang, cara kerja masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak ya, semoga lebih baik dan juga lebih sehat masyarakat jadinya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak Iwan dari Kementerian PMK. Dan itulah tadi Dora, pernyataan dari Bapak Iwan yang mana menginginkan agar semua PKL di Jakarta ini menerapkan aplikasi penyajian, pengolahan, dan juga pengolahan limbah makanan menjadi lebih bersih dan higienis agar masyarakat Jakarta bisa menjadi lebih sehat. Dora? Baik, terima kasih atas laporan Anda Ibnu Haikal dan juga Juru Kamera Rizky Andrianto dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.